Halo teman-teman, selamat datang di video saya, dan di video kali ini, mari kita bahas cara mengembalikan game Steam yang sudah dibeli, yang disebut sebagai refund. Dan sebelum mulai pembahasannya, subscribe dulu napa. Oke, setelah video sebelumnya yang bahas tentang cara beli game di Steam dapat respon yang cukup positif dari kalian para viewers, maka seperti janji saya di video tersebut, mari kita lanjut bahas cara buat refund game di Steam. Tapi terlebih dahulu perlu kamu ketahui kalau untuk bisa melakukan refund di Steam ada 2 syarat utama. Yang pertama, tanggal pembelian game tersebut paling lama 14 hari dari tanggal kamu melakukan refund. Jadi kamu hanya bisa refund pada game yang baru dibeli kurang dari 14 hari. Kalau lewat dari 14 hari, kemungkinan pengejuan refund kamu akan ditolak. Dan syarat yang kedua, kamu hanya boleh memainkan game tersebut paling lama 2 jam sebelum di refund. Jadi kalau kamu mau namatin gamenya sebelum di refund, pastikan buat ditamatin kurang dari 2 jam. Autospeed runner ya kan? Nah, selama 2 syarat tersebut terpenuhi, maka sangat besar kemungkinan gamenya bisa di refund alias dikembalikan. Dan juga pastinya uang kamu akan dikembalikan tergantung pas beli pake metode pembayaran apa. Kalau belinya pake dana, visa, atau mastercard, maka saat refund uangnya akan dikembalikan ke platform tersebut. Kecuali kalau pake ikhlab points hanya bisa di refund ke Steam Wallet. Nah, pertama-tama yang perlu kamu lakukan silahkan buka Steam, klik menu help yang ada di bagian atas, dan pilih Steam Support. Setelah itu, klik pada pilihan purchases dan cari game yang mau kamu refund pada daftar yang tampil di sini. Sebagai contoh, di sini saya akan refund game cacing ini soalnya game ini sudah ada di family sharing saya. Lalu di sini kamu tinggal klik pilihan I would like a refund, dan klik I'd like to request a refund. Nah, selanjutnya akan ada pilihan agar uangnya mau dikembalikan kemana. Karena sebelumnya saya bayar pake dana, maka di sini saya bisa pilih refund to dana. Tapi kalau kamu mau refund ke Steam Wallet, bisa pilih yang di atasnya. Kemudian, kamu perlu memasukkan alasan kenapa kamu mau melakukan refund. Pada pilihan ini ada beberapa opsi yang bisa kamu pilih. Misalnya, gamenya terlalu susah, ya kan? Atau gamenya terlalu berat, ataupun gamenya nggak seru. Tapi di sini saya akan pilih opsi yang ini dan menuliskan catatan di bawahnya. Catatannya ini mesti pake bahasa Inggris, ya. Nggak bisa, bahasa Inggris. Lalu kalau sudah, tinggal klik tombol submit request, dan kalau sudah tampil seperti ini, itu artinya kamu sudah mengirimkan pengajuan refund. Dan kamu tinggal menunggu respon dari pihak Steam, biasanya hanya perlu beberapa jam sampai ada balasannya. Diterima atau ditolak. Sebagai contoh, saat refund game ini hanya perlu sekitar 1 jam setengah sampai refund ini berhasil diterima. Dan kalau berhasil, kamu akan menerima email dari Steam di mana uang kamu sudah dikembalikan sesuai opsi yang kamu pilih sebelumnya. Dan itu dia, cara buat refund game di Steam. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, di bawah ada tombol like yang sayang. Kalau nggak diklik, seperti biasa. Terima kasih dan sampai jumpa.